Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'ina lamaritun yawadin Wassalatu wassalamu'ala asurfil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Selamat pagi dan apa kabar sahabat radio ku di manapun anda berada Kami doakan anda semuanya di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat dan semoga sahabatku selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah senang rasanya saya Irfan Maulana dapat kembali bersuah kembali di ruang dengar anda semuanya sahabatku Di kamis pagi tentunya dalam program ekonomi syariah sebuah program yang mengajak anda untuk selalu bermuamalah Dan di kesempatan kamis pagi ini sahabatku di tanggal 26 Zulkodah 1444 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2023 Masihi Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Amin amin ya rabbal alamin Ya Irfan sapa dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Atau anda yang sedang mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioku.com atau melalui live streaming di facebook radioku cerbon Selamat mengikuti sahabatku ya Dan Irfan informasikan juga nanti di sesi terakhir Anda bisa mengikuti sesi tanya jawab Anda bisa langsung menanyakan ya kepada al-usat Muhammad Syekhu Mengenai pertanyaan yang ingin anda tanyakan dalam program ekonomi syariah di pagi hari ini Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semuanya Al-usat Muhammad Syekhu Langsung saja kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillahirfan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Baik Ustaz di kesempatan ekonomi syariah pagi ini ada tema atau materi apa Ustaz yang akan disampaikan InsyaAllah kita masih barang-barang temuan ya Membahas tentang barang temuan dan hukumnya ya Ya baiklah pada al-usat untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wa al-khair wa syarru bi masyiatillah La hawla wa la quwata illa billah Wa salatu wa salamu ala rasulullah sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Allahumma rahamna wa la tu'adibna wa angsurna wa la takhzulna Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tu'alina Innaka ala kulli shi'i ingadir Amin ya Rabbul Alayhi Yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya Rasulullah keluarga Semoga Allah menjaga beliau Berikan kepada beliau umur panjang Dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga Allah memberikan kepada beliau taufiknya Sehingga beliau diberikan Kemudahan di dalam segala urusan Kebaikan terutama adalah Di dalam urusan dakwah beliau Memimbing kita semua Memimbing umat islam Untuk lebih dekat kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amin ya Rabbul Alamin Kang Irfan dan juga para orang tua kami Para berdengar radio berimanamu anda berada Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi ini kita akan bersama-sama Muroja'ah Muto'ala'ah Meneruskan kajian Ekonomi syariah Melalui kitab para ulama Yaitu kitab Al-Yakud An-Nafis Semoga kesempatan yang Allah berikan ini Menjadikan kita semua Pribadi-pribadi yang lebih baik Amin Dan semoga kita masuk dalam Kategori Pribadi yang dipilih Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan Kebaikan Amin ya Rabbul Alamin Salawat dan salam Bersama-sama kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sohabat beliau Para tabi Pengikut beliau sampai Hari akhir Sampai hari kiamat Dan semoga kita semua Termasuk pengikut beliau Yang berhak mendapatkan syafaat Di dunia dan di akhirat Amin 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 Terkhusus adalah untuk Penulis kitab ini Al-Habib bin Ahmad bin Umar Assyatiri Al-Habib Ahmad bin Umar Assyatiri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat Beliau Mengangkat derajat Yang disebutkan tadi Di akhirat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Semua Limpahan Keberkahan Dari para ulama tersebut Dan juga Untuk kaum muslim Mislim Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Amin Ya Rabbal Alamin Baik Gang Irfan Dan juga para pendengar radio Kita lanjutkan Pembacaan Bab Lukotoh Lukotoh ini Barang Temuan Kemarin sudah kita bahas Tentang Definisinya Dan juga Rukun Rukunnya Serta Beberapa Pembakiannya Yang mana Pembakiannya Ada Sepuluh Jadi Ada Sepuluh Jenis Barang Temuan Yang mana Barang Temuan tersebut Kemarin sudah Didefinisikan Bahwa Di antara Sarat-sarat Barang Temuan Yang ditemukan Itu adalah Hak 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 Muhtarumin Atau Hak Yang Dihormati Oleh Syariat Jadi Ada Beberapa Hak Yang tidak Dihormati Tapi Maksudnya Adalah Sesuatu Yang tidak Mendapatkan Apa Namanya Hak-haknya Perlindungan Secara Secara Syariat Sehingga Di sini Dikatakan Hak Muhtarum Atau Apa Namanya Hak-hak Yang Dilindungi Oleh Syariat Masuk Di dalamnya Adalah Seseorang Yang Memelihara Anjing Untuk Kebutuhan Yang Diizinkan Oleh Syariat Jadi Itu Dilindungi Oleh Syariat Juga Termasuk Juga Apa Namanya Barang-barang Yang tidak Bisa Dimiliki Oleh Orang Muslim Kalau Itu Boleh Dimiliki Oleh Orang Non-Muslim Maka Itu Muhtarun Juga Orang Non-Muslim Yang Masuk Dalam Satu Negara Yang Dalam Kondisi Aman Bukan Seorang Non-Muslim Yang Sedang Memusuhi Atau Sedang Memerangi Termasuk Kemungkinan Kepemilikan Mereka Terhormah Termasuk Kepemilikan Mereka Atas Atas Arak Untuk Mereka Sendiri Maka Itu Hak Muhtarom Yang Dilindungi Kemudian Diantar Tidak Berada Pada Tempat Penyimpanannya Kalau Kita Lihat Motor Banyak Sekali Di Mana Tempat Di Parkiran Itu Tidak Termasuk Lukoto Karena Itu Tempat Tempat Penyimpanannya Di Situ Jadi Tidak Semua Penyimpanan Itu Harus Di Dalam Lemari Kalau Uang Mungkin Penyimpanannya Lemari Tapi Kalau Sepeda Motor Maka Di Tempat Parkirannya Atau Di Karasi Juga Bus Kemudian Di antaranya Lagi Adalah Orang Yang Menemukan Itu Tidak Tahu Siapa Pemiliknya Kalau Tahu Siapa Pemiliknya Maka Tidak Masuk Hukum Lukoto Yang Kita Sebutkan Sehingga Kalau Ada Orang Nemu Dompet Kemudian Dompet Itu Ternyata Ada Apa Namanya Disitu Ada Dompet Ada KTP SIM Misalkan Semuanya Sama Sesuai Alam Cocok Kemudian Juga Di Dalamnya Misalkan Ada Selain KTP Dan SIM Misalkan Ada Barang Yang Diketahui Oleh Sang Penuh Ini Adalah Milik Si Fulan Contohnya Apa Namanya Nemu Tas Kemudian Tasnya Disitu Ada Kitab Nama Fulan Misalkan Berarti Oh iya Ini memang Milik Fulan Diketahui Maka itu Bukan Lukoto Tidak Masuk Dalam Bab Yang Sedang Kita Bahas Nanti Hukum Hukum Termasuk Juga Rukun Lukoto Sudah Disebutkan Kemarin Yaitu Ilti Kotun Mengambil Multakitun Orang Yang Mengambil Dan Lukoto Barang Yang Diambil Ada yang Diambil Ada yang Mengambil Ada kegiatan Mengambilnya Maka itu Jadi Lukoto Sedangkan Kemarin Pembagiannya Ada 10 Sudah kita Bahas Sebagian Di antaranya Adalah Kalau Harta itu Berupa Manusia Contohnya Adalah Budak Yang Belum Tamiz Nanti Ini akan Dibahas Babnya Secara Khusus Tentang Itu Kemudian Untuk Hukumnya Yaitu Kemarin Sudah kita Sebutkan Juga Bahwa Orang Yang Menemukan Budak Atau Hamba Sahaya Yang Belum Tamiz Maka Ada Beberapa Kemungkinan Pertama Adalah Dia Boleh Menjaganya Boleh Juga Menjualnya Menjualnya Kemudian Diumumkan Nah Kalau Diumumkan Disini Dia Bisa Memiliki Budak Tersebut Atau Memiliki Harganya Kalau Sudah Dijual Jadi Apa Namanya Hukum Untuk Memiliki Barang Temuan Itu Setelah Memenuhi Prosedur Pengumuman Itu Jadi Ada Prosedurnya Kemudian Juga Di Antaranya Yang Sudah Kita Sebutkan Adalah Kalau Yang Ditemukan Itu Adalah Binatang Jadi Bukan Manusia Kemudian Binatang Tersebut Tidak Bisa Menjaga Diri Dari Hewan Buas Tidak Bisa Menjaga Diri Dari Hewan Buas Contohnya Kambing Misalkan Nah Dilihat Ditemukannya Dimana Karena Kadang Ditemukannya Di tempat Yang Berbahaya Kadang Ditemukan Di tempat Yang Yang Tidak Berbahaya Jadi Kalau yang Berbahaya Contohnya Di hutan Yang Banyak Binatang Buasnya Nemunya Disitu Kalau Yang Tidak Berbahaya Ya Di daerah Pinggir-pinggiran Desa Misalkan Di Pinggiran-pinggiran Desa Yang Tidak Ada Binatang Buasnya Atau Di Perkampungan Kalau Perkampungan Biasanya Milik Seseorang Sangat Mudah Sekali Baik Hukumnya Kemarin Sudah Kita Sebutkan Di antaranya Dia boleh Memilih Antara Menjaga Hewan Temuan Tersebut Untuk Apa Namanya Untuk Dimiliki Setelah Diumumkan Tentunya Atau Apa Namanya Dijaga Untuk Dimakan Jadi Diambil Terus Langsung Dimakan Dipotong Dimakan Bersama Atau Dimakan Nah Kalau Memang Sudah Dimakan Maka Harus Siap-siap Mengganti Harga Dari Binatang Tersebut Kalau Kambing Misalkan Ini ukuran Sekian Biasanya 2.5 juta Ya berarti Nanti Kalau pemiliknya Datang 2.5 juta Seperti Itu Kemudian Boleh Juga Dijual Boleh Juga Dijual Kemudian Harganya Disimpan Kemudian Boleh Juga Diumumkan Untuk Dimiliki Bisa Juga Untuk Apa Namanya Dimiliki Harganya Atau Harganya Memang Disimpan Saja Dan Diumumkan Saja Seperti Itu Baik Kita Lanjutkan Pada Hewan Yang Tidak Bisa Menjaga Diri Tetapi Ditemukan Di Penduduk Penduduk Yang Mana Disitu Tidak Ada Tidak Ada Hewan Puas Yang Berbahaya Dan seterusnya Maka Hukumnya Adalah Kalau tadi Kan Boleh Dimakan Sekarang Hukumnya Adalah Dijaga Saja Atau Dimiliki Tapi Setelah Diumumkan Atau Dijual Kemudian Harganya Disimpan Atau Diumumkan Untuk Dimiliki Untuk Dimiliki Sama Aja Jadi Bisa Menjaga Barangnya Saja Atau Menjaga Harganya Setelah Dijual Atau Bisa Juga Memiliki Barang Yang Tersebut Atau Memiliki Harganya Boleh Dipilih Yang Mana Tapi Tentunya Setelah Memenuhi Prosedur Pengumuman Ya Prosedur Pengumuman Yang Berikutnya Nah Ini Yang Pembahasan Baru Adalah Hewan Yang Bisa Menjaga Diri Dari Binatang Buas Dari Binatang Buas Yang Standar Tidak Yang Sedang Besar Sekali Artinya Dia Bisa Bisa Menjaga Diri Dari Binatang Buas Dengan Beberapa Cara Bisa Juga Karena Punya Kekuatan Untuk Melawan Seperti Misalkan Apa Namanya Kerbau Yang Gede Yang Bisa Menanduk Misalkan Atau Sapi Yang Bisa Menanduk Misalkan Atau Karena Dia Larinya Cepat Seperti Kancil Misalkan Walaupun Dikejar Itu kan Bisa Lari Cepat Atau Gijang Misalnya Atau Juga Dengan Cara Terbang Jadi Keliatannya Binatangnya Kecil Tapi Dia Kalau Ada Buas Bisa Terbang Dia Bisa Aman Itu Hukumnya Seperti Apa Dilihat Kalau Ditemukan Di Tempat Yang Aman Walaupun Itu Di Padang Pasir Kalau Kita Nggak Ada Padang Pasir Kita Misalkan Ditemukan Di Pinggiran Hutan Yang Hutan Itu Aman Sudah Detahui Berpuluh Tahun Nggak Ada Binatang Buas Atau Di Hutannya Itu Banyak Apa Namanya Apa Namanya Banyak Juga Penduduk Yang Sering Ke Hutan Itu Memang Ada Binatang Buas Tapi Sedikit Aman Atau Tidak Tidak Terlalu Berbahaya Aman Nah Kalau Seperti Itu Maka Hukumnya Adalah Tidak Boleh Diambil Kecuali Kalau Niatnya Adalah Menjaga Maksudnya Niat Menjaga Itu Tidak Untuk Dimiliki Ya kan Tidak Juga Untuk Dijual Dimiliki Harganya Tapi Memang Diambil Untuk Dijaga Itu Dipelihara Sampai Yang punya Datang Maka Boleh Kalau Enggak Enggak Boleh Karena Ya Hewan Yang Merepati Misalkan Yang Bisa Terbang Itu Enggak Usah Diambil Dia Juga Akan Selamat Sendiri Dia Akan Kesana Kemar Cari Makan Termasuk Juga Tadi Binatang Yang Gede Yang Bisa Menjaga Diri Enggak Bisa Diambil Kalau Kita Tahu Itu Apa Namanya Sebenarnya Biasanya Dimiliki Oleh Seseorang Tapi Kita Tidak Tahu Bahwa Binatang Tersebut Milik Siapa Tapi Kalau Kita Tahu Oh Disini Memang Banyak Kijang Liar Banyak Kanjel Liar Atau Sapi Liar Sapi Liar Itu Enggak Ada Pemiliknya Kalau Sapi Carah Itu Masih Banyak Kijang Terus Kansil Masih Banyak Jadi Sering Kelihatan Pada Ke Sungai Minum Nanti Ke Hutan Lagi Kalau Itu Enggak Ada Yang Memiliki Bisa Artinya Apa Namanya Boleh Diambil Boleh Dimiliki Tetapi Untuk Menjaga Kestarian Kalau Itu Dilindungi Enggak Boleh Maksudnya Adalah Kalau Hewan Tersebut Yang Biasa Dimiliki Masyarakat Tetapi Kita Temukan Di Pinggir Hutan Seperti Itu Sedangkan Hutan Tersebut Aman Tidak Ada Binatang Buas Dan Aman Dia Nanti Dia Cari Jalan Bisa Balik Lagi Maka Tidak Perlu Diambil Seperti Itu Kecuali Tadi Diambil Untuk Dijaga Dipelihara Sampai Yang Punya Datang Kemudian Kalau Yang Hewan Tadi Bisa Menjaga Diri Tapi Ditemukan Di Tempat Yang Tidak Aman Yang Tempat Tersebut Terkenal Banyak Apa Namanya Singa Harimau Macan Tutul Apa Pokoknya Banyak Pinatang Pinatang Pemburu Atau Predator Yang Bisa Memangsa Hewan Tersebut Walaupun Dia Bisa Menjaga Diri Tapi Memang Tempatnya Tidak Aman Masyarakat Tahu Kalau Disitu Ada Sapi Masuk Situ Dikit Kelihatan Punya Siapa Gak Tahu Kayaknya Sapi Penduduk Sebelah Nah Ketika Seperti itu Maka Hukumnya Lain Dengan Yang 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 Aman Jadi Dibiarkan Saja Kalau Mau Diambil Hanya Untuk Menjaga Kemudian Diberitahu Yang Dicari Yang Yang Punya Atau Pemiliknya Sampai Pemiliknya Datang Kalau Yang Ini Lain Lagi Karena Tempatnya Tidak Boleh Dijaga Saja Boleh Juga Dimiliki Tetapi Setelah Memelalui Prosedur Prosedur Apa Prosedur Pengumuman Jadi Kalau Sudah Menelewati Prosedur Pengumuman Boleh Dimiliki Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Parang Temuan Yang Lain Hukumnya Seperti Afin Insyaallah Setelah Setelah Terima kasih Ustaz Semua Parang Menterinya Di sesi Pertama Kali Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Sama Kita Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Tentunya Masih Dalam Program Ekonomi Syariah Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Anda Masih Bersama Kami Sabaku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sase Kali Ini Kita Langsung Sajaya Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Istahid Muhammad Syeku Baik Terima kasih Yang Irfan Yang Irfan Juga Para Pendengar Radu Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Sedang Tercerah Kepala Kita Semua Amin 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 Jadi Sampai Jenis Barang Temuan Itu Adalah Hewan Yang Dapat Menjaga Diri Dan Ditemukan Di Tempat Yang Tidak Aman Ya Di Apa Namanya Di Tempat Bukan Perkampungan Tapi Di Tempat Apa Ya Kalau Di Apa Namanya Di Daerah Timur Tengah Ada Padang Pasir Sohro Tapi Maksudnya Adalah Tempat Yang Yang Tidak Dimiliki Yang Ada Di Daerah Misalkan Disini Contohnya Hutan Seperti Itu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Nah Yang Berikutnya Adalah Kalau Ada Hewan Yang Dapat Menjaga Diri Dari Binatang Buas Dan Ditemukan Di Perumahan Atau Di Maksudnya Perumahan Itu Adalah Di Perkampungan Gap Banyak Itu Di Sekitar Apa Namanya Wakaf Masjid Wakaf Matrasah Misalkan Di Sekitar Situ Atau Jalan Jalan Kalau Jalan Tidak Ada Pemiliknya Atau Tanah Tanah Yang Tidak Ada Pemiliknya Jadi Dia Hewan Ini Di Jalan Di Tempat Yang Tidak Pemiliknya Tapi Di Sekitar Perumahan Bukan Di Hutan Bukan Di Sohro Bukan Di Padang Pasir Nah Hukumnya Seperti Apa Kau nemu Seperti Itu Wah Hukmuhu Takhiruhu Bayina Hibdihi Wabayihi Wahhibdi Samanihi Suma Tarifi Yatama Lekas Saman Ada Dua Pilihan Pertama Adalah Pilihan Menjaga Barangnya Menjaga Barangnya Atau Menjualnya Kalau Menjualnya Ada Dua Pilihan Pilihan Menjaga Harganya Maksudnya Menjaga Harganya Itu Disimpan Untuk Nanti Kalau yang Pemiliknya Datang Diberikan Atau Yang kedua Dimiliki Harganya Jadi Hewannya Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Dimiliki Artinya Kalau Hewannya Yang dijaga Ya sudah Dijaga Nanti Kalau Kalau Yang Punya Datang Dikasihkan Lagi Karena Hewan Tersebut Di Tempat Yang Aman Di Perkampungan Jadi Tidak Tidak Di Apa Namanya Di Hutan Di Hutan Binatang Buas Bahaya Maka Tadi Boleh Apa Namanya Dimiliki Juga Nah Sedangkan Yang Ini Itu Kalau Mau Dimiliki Yang dimiliki Adalah Harganya Yang dimiliki Adalah Harganya Tapi Setelah Melalui Proses Apa Tadi Pengumuman Pengumuman Baik Yang berikutnya Nah Yang berikutnya Ini Sudah Keluar Dari Kolongan Hewan Kalau Yang Tadi Yang Sudah Kita Bahas Dari Kemarin Itu Adalah Hewan Hewan Baik Hewan Tersebut Berupa Budak Yang Belum Tamis Atau Yang tersebut Berupa Memang Hewan Bukan Manusia Nah Ini Ada Dua Jenis Yang Bukan Manusia Ini Hewan Yang Tidak Dapat Menjaga Diri Dan Hewan Yang Dapat Menjaga Diri Dari Binatang Ternak Kalau Yang Tidak Dapat Menjaga Diri Dari Binatang Ternak Itu Ada Dua Kemungkinan Kalau Ditemukan Di Apa Namanya Di Tempat-tempat Atau Ditemukan Di Tempat-tempat Yang Tidak Tidak Berbahaya Kemudian Hewan Yang Bisa Menjaga Diri Dari Dari Binatang Buas Hewan Yang Pemangsa Itu Ada Tiga Jenis Yang Pertama Adalah Kalau Ditemukan Di Hutan Pelantara Yang Tidak Aman Yang Kedua Ditemukan Di Hutan Tapi Aman Yang Ketiga Adalah Ditemukan Di Antara Perumahan Di Perumahan Penduduk Di Perumahan Perumahan Di Perkampungan Penduduk Yang Mana Perkampungan Tersebut Apa Namanya Perkampungan Tersebut Maksudnya Adalah Di Jalan-jalan Atau Di Tempat Umum Bukan Di Tempat Kepemilikan Nah Sekarang Masuk Pada Harta Yang Bukan Hewan Baik Nanti Itu Harta Tersebut Membagian Nanti Ada Apakah Yang Bisa Tahan Lama Tanpa Proses Atau Dia Bisa Tahan Lama Tapi Dengan Proses Atau Yang Terakhir Dia Tidak Bisa Tahan Lama Cepat Busuk Cepat Rusak Kalau Contoh Contoh Yang Tahan Lama Tanpa Proses Itu Contohnya Nemu Apa Namanya Emas Emas Itu Ya Tidak Perlu Proses Sudah Dia Pertahun Tahun Masih Segitu Aja Teperak Kalau Yang Tahan Lama Tapi Butuh Proses Contohnya Kalau Disini Biasanya Kurma Kalau Kurma Mudah Itu Kalau Dia Dibiarkan Nanti Akan Rusak Busuk Tetapi Kalau Dia Proses Diproses Diproses Sampai Dia Mengering Kadar Airnya Berkurang Sudah Ambil Hilang Sudah Jadi Kurma Kering Maka Apa Namanya Dia Akan Tahan Lama Dia Bisa Berbulan Bulan Ada Juga Yang Tidak Bisa Tahan Lama Memang Barang Tersebut Kalau Kita Biarkan Sampai Sore Aja Udah Basih Rusak Misalkan Bisa Seperti Itu Nah Bagaimana Hukumnya Untuk Yang Pertama Yang Tahan Lama Tanpa Perlu Ada Proses Maka Hukmu Takhiruhu Benah Hukumnya Adalah Dia Boleh Hanya Menjaganya Saja Menyimpan Saja Mas Tersebut Simpan Bisa Juga Dimiliki Tapi Disini Tidak Bisa Dijual Maksudnya Tidak Ada Pilihan Untuk Langsung Dijual Apalagi Dimakan Bukan Makanan Tetapi Berupa Barang Yang Akan Awet Dalam Waktu Yang Panjang Sekali Karena Jarang Sekali Kita Nemukan Emas Kemudian Busuk Atau Basih Kecuali Tidak Murni Yang Campuran Campurannya Itu Bisa Jadikan Karat Tapi Kalau Emas Saja Itu Tidak Akan Berkarat Jadi Yang Berkarat Biasanya Campurannya Hukumnya Hanya Dua Antara Disimpan Atau Dimiliki Tetapi Tentunya Setelah Melalui Prosedur Disini Saratnya Adalah Nanti Dia Akan Ganti Ruki Ganti Ruki Nanti Sesuai Dengan Apa Namanya Penggantian Sesuai Dengan Harga Emas Nanti Seperti Itu Baik Yang berikutnya Adalah Barang Yang ditemukan Dia Bisa Bertahan Lama Tapi Perlu Proses Contohnya Kurma Contohnya Kurma Itu Kalau Diproses Misalkan Dari Kurma Basah Dikroses Jadi Kurma Kering Itu Akan Awet Tahal Lama Hukumnya Seperti Apa Dilihat Mana Yang Lebih Maslahat Untuk Barang Tersebut Apakah Dikeringkan Apakah Dijual Seperti Itu Apakah Dimiliki Nah Pertama Adalah Dijual Kemudian Hasil Penjualannya Disimpan Untuk Diberikan Kepada Pemiliknya Jika Datang Kemudian Bisa Juga Diumumkan Kemudian Harganya Dimiliki Jadi Bisa Juga Apa Namanya Dijual Kemudian Harganya Disimpan Bisa Juga Dijual Kemudian Hasil Penjualnya Itu Dimiliki Tapi Setelah Diumumkan Atau Diproses Saja Biar Dia Tahan Lama Kalau Sudah Diproses Dia Bisa Tahan Lama Maka Apa Namanya Dia Boleh Menjaganya Menjaganya Saja Seperti Itu Jadi Yang Yang Tadi Dimiliki Apa Namanya Dimiliki Harganya Itu Adalah Ketika Langsung Dijual Tidak Dikelola Atau Tidak Diolah Sampai Kering Misalkan Apa Namanya Pisang Pisang Itu Kalau Diproses Jadi Sali Itu Lama Tahan Lama Tapi Kalau Masih Pisang Itu Mungkin Beberapa Hari Dia Akan Membusuk Beberapa Hari Saja Sudah Akan Membusuk Beda Dengan Kalau Diproses Jadi Sali Diproses Jadi Keripik Keripik Kan Masih Agak Lama Apa Namanya Dibuat Apalagi Di Bentuk Yang Lain Yang Pisah Pisah Tahan Lama Nah Ini Jadi Bedanya Antara Yang Atas Dan Yang Bawah Ini Yang Bukan Hewan Ini Adalah Yang Satu Bisa Tahan Tanpa Proses Yang Kedua Bisa Tahan Tapi Membutuhkan Proses Nah Ini Keduanya Apa Namanya Hukum Temuannya Itu Berbeda Kalau Yang Atas Apa Namanya Tidak Boleh Dijual Hanya Boleh Di Dijaga Disimpan Atau Dimiliki Barangnya Dimiliki Barangnya Tapi Nanti Kalau Yang Punya Datang Harus Mengganti Misalkan Emas 2 gram Ya Emas 2 gram Karena Tadi Sudah Dimiliki Misalkan Dijadikan Apa Atau Dijual Atau Seperti Apa Insyaallah Kita Akan Masih Akan Melanjutkan Apa Namanya Dua Barang Temuan Lagi Dua Jenis Barang Temuan Lagi Dan Hukum Seperti Apa Tapi Insyaallah Setelah Yang Satu Ini Terima 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 Kembali Setelah Jeddah Berikut Ini Terima 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 Nanti saya terserah kepada kita semua Amin Melanjutkan Jenis-jenis Barang temuan Yang tadi sampai pada Jenis selain hewan Yang Bisa tahan lama Tetapi Ada dua jenis juga Ada yang Memang dia tidak butuh diproses Sudah bisa tahan lama Ada yang bisa tahan lama kalau diproses Maka Hukumnya pun berbeda Nah sekarang ada yang Barang temuan itu memang tidak Tahan lama cepat rusak Kalau Dibiarkan Mungkin ada yang 4 jam Rusak gitu ya Biasanya kan kalau minum-minuman yang Apa namanya Yang juice itu Itu kalau tidak ada pengawetnya Yang asli itu biasanya tidak tahan lama Biasanya Pemiliknya Yang bagian ini sampai sore saja Karena ada yang seperti itu Termasuk Misalkan Susu Misalkan Yang Yang memangmurni tidak Diawetkan Atau tidak Ditaruh Freezer Maka dia akan Rusak Maka Biasanya ini taruh freezer Susu atau tadi Jus juga Kalau tidak ditaruh Di freezer Maka dia akan Rusak Itu hukumnya seperti apa Ini dikasih contoh Harisah Harisah itu Jenis makanan Di Arab sana Kalau disana kan memang Pakainya gantung Nanti Campur daging Campur apa Peras saja Kalau disana sudah Ada bumbu-bumbunya Kemudian ada Ada dagingnya juga Ya itu contoh Ini contohnya Makanan Makanan yang tidak bisa Tahan lama Nanti dia akan Rusak Kalau tidak Kalau tidak segera Dimakan Apalagi zaman dulu Belum ada Pengawet Belum ada Freezer Baik Hukumnya adalah Ada dua pilihan Pertama adalah Dimiliki Kemudian Dimakan Kalau dimiliki Kemudian dimakan Kalau tidak dimakan Terus Gimana Karena akan rusak Sekarang rusak Kemudian Dia Wajib Mengganti Kalau pemiliknya Datang Ya digantinya Bukan uang Tapi Barang yang Seperti itu Ya kalau yang punya Setuju Sudah Bayar saja Berapa Ya boleh Intinya adalah Harus ganti Tapi kalau Ada Gantinya Misalkan Yang misalkan Bubur Tadi semangkok Misalkan Mau bubur Semangkok Di jalan Kalau sekarang Pakai plastik Di bungkus Naik motor Ada yang jatuh Kan tidak tahu Punya siapa Di jengah jalan Daripada Kena mobil Kelindes mobil Atau Ini kalau Dibiarkan nanti Basi Ya kan Dimiliki Saya miliki Saya makan Kalau Milikinya Nunggu Diumumkan setahun Ya sudah Basi dulu Ya kan Gak usah Diumumkan setahun Tapi Ada yang tahu Gak ini Diumumkan sekedar Ya sudah Ini saya miliki Saya makan Nanti saya ganti Bubur semangkok Belikan di pojok sana Misalkan Seperti itu Jadi Itu pilihan pertama Dimiliki dulu Baru dimakan Jangan dimakan dulu Baru dimiliki Nanti makan punya orang lain Karena itu Lukoto Barang temuan Maka dimiliki dulu Baru dimakan Kemudian Nanti Kalau ada yang datang Tadi saya beli Bubur Jatuh Dimana Jadi saya cari Oh berarti Punya kamu Ya tadi sudah Saya makan Dikanti semangkok Atau Semangkok Misalkan 10 ribu Ya sudah ini Beli lagi sana 10 ribu Seperti itu Misalkan Maka Pilihan pertama itu Karena cepat Pasi Tapi nanti Jangan Jadi alasan Nanti Apa namanya Di rumah orang Kalau rumah orang Tidak boleh ya Lukoto itu Tadi syaratnya Tidak di tempat Yang Yang memang Umumnya Di situ ya Di tempat Jadi di tempat Yang tidak Tidak Dimiliki lah Atau di tempat Umum-umum Gitu lah Tempat umum Ya contohnya tadi Masjid Terus Jalan Terus Ya sekitar Itu Kalau Apalagi Namunya Di tempat Yang Di tengah hutan Tiba-tiba di tengah hutan Namu bubur Gak mungkin Nggak bubur Di tengah hutan Ketuali ada Pemiliknya kan Apa mungkin Bubur itu Tercipta sendiri Gak mungkin Atau Ada angin Kena Ini Terus ada Coba jadi bubur Misalkan Gak mungkin Maka Jadi bubur Berarti ada yang masak Tapi di tengah hutan Gak ada yang Bukan pemilik Siapa-siapa Terus Ya sudah Dimakan dulu Nanti kalau orang Punya datang Tinggal masak lagi Atau dibuatin lagi Seperti itu Apa namanya Ini yang Pilihan pertama ya Berikutnya adalah Pilihan berikutnya adalah Dijual Dijual Kemudian Hasil penjualannya Disimpan Boleh Terus Boleh juga Di Umumkan Untuk dimiliki Jadi Misalkan Bubur tadi ya Dijual Ini siapa Yang mau bubur Saya habis makan Ini Rasanya mau bubur Nah Daripada Basi Dijual aja Kebetulan ada orang Mau Nyari bubur Beli Ini dijual aja Ke dia 10 ribu Misalkan Kemudian Uang 10 ribu Disimpan Nanti kalau yang punya datang Dikasihkan Atau Diumumkan Untuk dimiliki 10 ribu itu Diumumkan dulu Karena udah jadi uang kan Dia tahan lama ya Maksudnya Tidak seperti bubur tadi Yang akan basi Uang kan bisa diumumkan Kan bisa diumumkan Kesana Kemari Kesana Kemari Gitu kan Kalau Apa namanya Kalau Sudah jadi uang Diumumkan Satu tahun pun Tidak akan rusak Uang ya Masih Masih Utuh Seperti itu Berikutnya Adalah Jenis Perang temuan Bukan Harta Ya saya Contohkan dari kemarin Bukan harta Itu contohnya adalah Anjing yang Bermanfaat Jaga Kepon Jaga Ternak Kalau Kita mungkin Ternaknya Cuman Beberapa ekor Yang mungkin Tidak perlu dijaga Di kandang Sudah aman Tapi beberapa orang Itu ternaknya Ribuan Di padang Apa namanya Rumput Di padang rumput Yang mana Dia kalau Jaga Kambing Di sebelah sini Kambing sebelah sana Tidak ada yang jaga Maka dia minta Bantuan anjing Jadi Apa namanya Dilatih Untuk menjaga Jadi dia nanti Kalau Yang punya Bersuara Apa Apa Suara Apa Suara B Nanti dia Anjingnya Lari ke sana Nanti dia tepuk-tepuk Anjingnya Lari ke sana Ini dia mengumpulkan Jadi nanti Kambingnya Di jaga anjing Di sana Di sana Dia akan masuk kandang Jadi Ada Ini Ada Yang terlatih Seperti itu Itu Bukan harta Dan tidak dimiliki Tapi Iktisos Iktisos Itu artinya Dia berhak Atas Anjing tersebut Kalau dalam Matafsefi Iya Karena dia Najis Tidak bisa dimiliki Tidak bisa Dijual Atau Tujuannya adalah Berburu Jadi ada orang Kehutuhan Berburu Nyari Binatang buruan Yang tidak Dilarang Tidak dilarang Oleh pemerintah Kalau dilarang Pemerintah Tidak boleh Diburu Jadi berburu di tempat Yang memang Hewannya banyak Bukan yang dilindungi Berburu dengan Anjing Kalau dia berburu Sendirian itu Misalkan bawa Anak panah Atau bawa Senapan itu Sulit Dengan dia Dibantu anjing Dia bisa mengejar Anjingnya itu Bisa mengejar Gitu kan Nanti dia digiring Sampai ke kita Sampai ke Perangkap Misalkan Digiring Dia lari kesini Kesini Nanti masuk perangkap Atau juga Ada bila anjing Yang menangkap Jadi Diburu-diburu Sampai ditangkap Sampai ditangkap Digigit kakinya Seperti apa Jadi nanti Digigit Diseret ke Pemiliknya Diseret ke Pemiliknya Nah Itu Adalah Yang bermanfaat Tapi tidak Tidak disebut Harta dalam Masjid Shafi'i Hukumnya seperti apa Takhiruhu Bainal Ikhtisos Wal Hift Jadi ada dua Dijaga saja Dijaga Sampai pemiliknya Datang Dan juga Apa namanya Dia juga ingin Memanfaatkan Misalkan Untuk bisa Dimanfaatkan oleh Dia sendiri Dia juga punya Punya ternak Banyak Misalkan Atau dia juga Apa namanya Hobi berburu Misalkan Atau memang dia Kebutuhannya Misalkan dia tinggalnya Di pinggir hutan Untuk makan Dan terus berburu Makanya boleh Tapi tidak dimiliki Memang tidak bisa dimiliki Tapi Ikhtisos Atau Tadi Dia yang lebih berhak Dia Memanfaatkannya Seperti itu Jadi Yang ke sepuluh adalah Yang bukan harta Tetapi dihormati Dan Bisa dimanfaatkan Maka Dia pilihannya Yang dua Menyimpannya saja Untuk Ditunggu pemiliknya Atau boleh juga Dia gunakan Dia manfaatkan Iktisos Secara ikhtisos Bukan Bukan dimiliki Jadi nanti dia Yang menggunakan Anting tersebut Untuk Jaga kebun Untuk jaga Ternak Dan seterusnya Itu Jadi Ada Ada Sepuluh Tadi Pertama adalah Budak Yang belum tamis Kedua adalah Hewan Yang Apa namanya Tidak bisa menjaga Diri Tapi ada Dua kemungkinan Bisa di tempat Yang tidak aman Di tempat yang aman Berarti Tiga ya Kemudian Hewan yang bisa menjaga diri Ada Tiga kemungkinan Kemudian pertama adalah Di tempat Apa Di hutan yang Tidak aman Di hutan tapi aman Kemudian yang ketiga adalah Di Di antara Apa namanya Di antara Perumahan Atau perkampungan Penduduk Jadi sudah Enam Kemudian Yang berikutnya adalah Bukan hewan Bukan hewan Ada yang tahan lama Ada yang tidak tahan lama Itu barang biasa Barang selain hewan Yang Tahan lama Ada dua Yang perlu proses Dan tidak perlu proses Jadi delapan Kemudian yang Apa namanya Tidak tahan lama Itu ada satu Hukumnya Apa namanya Ada satu Tidak ada Tidak percabang Jadi sembilan Kemudian sama Yang terakhir Yaitu jenis Barang temuan Bukan harta Barang temuan Bukan harta Nah kalau Barang temuan Sekarang Itu kan Hampir semuanya Apa namanya Bisa ini ya Bisa Bisa dimanfaatkan ya Misalkan contohnya adalah Botol plastik Dari air mineral Ya Atau Gelas ya Air mineral Di dalam gelas Atau yang pakai plastik Itu kan dibuang-buang Dimana-mana Di jalan-jalan Itu juga pemiliknya Enggak Enggak peduli Kalau yang seperti itu Itu Tidak perlu prosedur Yang panjang Beda dengan botol plastik Yang bentuk Apa namanya Bagus Bentuknya seperti Apa namanya Pohon Mangga Misalkan Bentuknya plastik Tapi Itu biasanya adalah Milik anak kecil Yang apa namanya Paut Atau Yang SD Bawa air minum Apa namanya Itu beda lagi Dengan botol air mineral Kalau botol air mineral Itu kan memang Umumnya itu dibuang Di tempat sampah Tapi Kadang-kadang dibuang Di jalan-jalan Maka itu Lokoto juga Tapi prosedurnya Tidak perlu lah Sampai satu tahun Karena Yang punya itu Memang sengaja dibuang Kalau sudah dibuang Berarti kan dia sudah Melepaskan dari kepemilikannya Walaupun Botol air mineral itu Juga berharga Harta itu bukan Tidak masuk yang terakhir Kalau yang terakhir bukan Harta itu memang Tidak bisa dimiliki Tidak bisa dimiliki Tapi kalau Kalau yang ini Walaupun Sekedar botol air mineral Itu bisa dimiliki Tetapi memang Yang punya sudah membuangnya Apalagi Diambilnya di tempat sampah Diambilnya di tempat sampah Di tempat sampah Yang sudah memang dibuang Oleh pemiliknya Sudah dibuang Nah Yang seperti itu Seperti apa Maka Tidak Apa namanya Tidak seperti yang Yang Tadi Harta-harta yang memang Dimiliki Dan pemiliknya Ada kemungkinan mencari Kalau botol air mineral Ya Tidak ada yang nyari Memang dia dibuang Nah yang nyari Justru yang ingin memilikinya Lukotoh di mana-mana Itu Atau barang temuan Di Di mana-mana Baik Itu Untuk Materi Tentang Lukotoh Itu barang-barang Temuan Yang barang temuan Tersebut Ada Sepuluh jenis Yang mana hukumnya Berbeda-beda Ada yang Boleh memilih Ada yang Hanya ada Satu Kemungkinan Gitu kan Ada yang Apa namanya Kemungkinan terbaiknya Adalah Jangan diambil Ada yang kemungkinan Terbaiknya adalah Diambil Ada yang perlu Proses Yang tidak perlu proses Kemudian ada yang Boleh dijual Atau yang boleh dimakan Bahkan Secara langsung Seperti itu Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Baik Terima kasih Pesatah Pembaran materinya Di sesi kali ini Dan Sahabatku Di sesi selanjutnya Kita akan memasuki Sesi tanya-jawab Irvan Informasinya lagi Untuk anda yang ingin bertanya Anda bisa mengirimkan Pertanyaan anda Melalui Lainan Whatsapp Atau SMS Sahabatku Di 081 321461079 Atau melalui Lainan Telepon di 085-284700147 Kita akan kembali Setelah jeda berikut ini Radio Inspirasi Spirit Masih dipancarluaskan Dari kompleks Lembaga Pengembangan Dakwa Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabatku Dalam program Ekonomi Syariah Dan di sesi kali ini Kita memasuki Sesi tanya-jawab Sahabatku ya Untuk anda yang ingin Bertanya langsung Anda bisa Menghubungi di 085-284-700147 Atau melalui SMS dan Whatsappnya Di 081-321-461079 Dan baik Sudah ada Telepon yang Terhubung Kita langsung Sapa saja Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Kita Sapa Sekali lagi Halo Assalamualaikum Sepertinya Belum Terhubung ya Untuk Sahabatku Yang Menghubungi Melalui Layanan Telepon Bisa Dicoba Kembali Dan Kita Bacakan Terlebih Dulu Pertanyaan Yang Sudah Masuk Melalui Layanan Whatsapp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Ala Ali Ini dari Hamba Allah Ustaz Mau bertanya Apakah Mengumumkan Barang Temuan Harus Diumumkan Di Masjid Bagaimana Jika Diumumkan Di Media Sosial Seperti Facebook Terima kasih Ustaz Langsung Menjawabnya Masya Allah Jadi Barang Temuan Cara Mengumumkannya Itu Sekiranya Sampai Kepada Pemiliknya Itu ya Kalau Nemunya Di Perkampungan Maka Ya Diumumkannya Di sekitar Perkampungan Tersebut Kalau Di Zaman dulu Itu Disebutnya Adalah Vil Aswak Di Pasar Pasar Ya Pasar Kita Bayangannya Kan Tidak Seperti Zaman Sekarang Sudah Terfokus Fokus Kita Lihat Di Beberapa Kampung Yang Kecil Yang Dimaksud Di Pasar Itu Adalah Di Mana Disitu Ada Pedagang Pedagang Beberapa Pedagang Pedagang Atau Di Beberapa Tempat Yang Disitu Ada Berjajar Pedagang Maksudnya Adalah Karena Masyarakat Itu Pasti Perlu Untuk Belanja Kebutuhan Sehari-hari Sehingga Ketika mereka Belanja Kebutuhan Sehari-hari Mereka Mendengar Kalau disitu Ada Barang Temuan Jadi Karena Masyarakat Misalkan Putu Beli Beras Pasti Ke Tempat Orang-orang Dagang Masyarakat Disitulah Yang Dimaksud Jadi Orang Yang Tempat Berkumpul Kemudian Di Masjid Itu Bukan Di Dalam Masjid Di Pintu Keluar Masjid Yang Mana Sekiranya Banyak Orang Bukan Di Waktu Kosong Misalkan Jam 10 Pagi Diumumkan Di Depan Pintu Masjid Diumumkan Siapa Yang Kehilangan Yang Gak Ada Orang Tapi Kalau Mau Diumumkan Yang Tepat Adalah Ketika Setelesai Jamaah Orang-orang Selesai Jamaah Pada Perhampuran Pulang Saya Nemu Barang Temuan Ada Bungkusnya Seperti Ini Ditemukan Sebuah Tas Misalkan Di depan Pintu Masjid Bawa toa Setelesai Orang Selat Jamaah Orang Pada Keluar Diumumkan Sekiranya Masyarakat Situ Mendengar Yang Seperti Itu Karena Memang Model Atau Metode Pengumuman Pada Zaman Itu Adalah Pengumuman Secara Manual Secara Langsung Nah Kalau Zaman Sekarang Ada Media Sosial Silahkan Saja Boleh Tetapi Yang Manual Juga Iya Karena Belum Tentu Barang Tersebut Milik Anak Muda Yang Pegang Handphone Bisa Jadi Milik Nenek Nenek Atau Kakek Yang Tiap Hari Ke Masjid Tidak Punya Handphone Diumumkan Di media Sosial Tidak Ada Yang Tau Dan Barang Tersebut Yang Tau Ciri-cirinya Cuman Dia Misalkan Dan Orang Tersebut Biasa Ke Masjid Biasa Beli Belanja Gitu Kan Tapi Orang Tersebut Tidak Punya Handphone Jadi Tidak Tau Maka Ya Media Sosial Silahkan Di Mana Saja Silahkan Tetapi Kalau Misalkan Barang Tersebut Kemungkinannya Milik Orang Sekitar Ya Diumumkan Juga Secara Manual Kalau Kemungkinannya Itu adalah Milik Orang Desa Sebelah Atau Kampung Sebelah Nah Itu Bisa Di Apa Namanya Ada Grup-grup Media Sosial Yang Milik Kampung Sebelah Milik Apa Kita Titipkan Atau Kita Kasih Tahu Kepada Tetangga Kita Saudara Kita Yang Ada Hubungannya Dengan Kampung Sebelah Intinya Bagaimana Kita Berusaha Agar Pemiliknya Itu Tahu Nah Itu Selama Satu Tahun Pertama Itu Tiap Hari Dua Kali Pagi Sore Sepekan Nanti Tiap Hari Sekali Sampai Sepekan Kemudian Sepekan Dua Kali Atau Dua Sekali Atau Dua Kali Satu Pekan Selama Tujuh Pekan Nanti Setelah Itu Perbulan Sebulan Dua Kali Kemudian Sekiranya Sampai Sampai Satu Tahun Gitu Kalau Sudah Perbulan Sudah Satu Tahun Nah Kalau Ternyata Apa Namanya Pemiliknya Belum Datang Juga Sudah Apa Namanya Satu Tahun Maka Boleh Dimiliki Nah Ini Kalau Barangnya Berharga Sekali Kalau Barangnya Tidak Berharga Misalkan Yang Biasanya Orang Sekiranya Sudah Tidak Mencari Lagi Kalau Sekarang Orang Ilang 500 Rupiah Biasanya Beberapa Hari Sudah Sudah 500 Gitu Kan Atau Dikah Hilangan Tutup Polpen Itu Biasanya Dalam Beberapa Hari Sudah Tidak Dicari Walaupun Butuh Juga Sesuatu Yang Harganya Tidak Terlalu Tinggi Nah Itu Secukupnya Saja Sekiranya Orang Sudah Tidak Mencari Lagi Kalau Lebih Jadi Boleh Di Media Sosial Tetapi Yang Manual Juga Perlu Terima kasih Ustaz Atas Jawabannya Semoga Dapat Mencerahkan Bagi Sahabatku Yang Bertanya Baik Ustaz Ada Penelpon Lagi Kita Coba Sapa Terputus Nampaknya Dan Sepertinya Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Sudah Saatnya Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Langsung Ditutup Dengan Doa Kebarkan Terima Terima Kasih Irvan Dan Juga Pernama Dengar Radioku Kita Sampai Pada Penghujung Acara Yang terakhir Segmen Yang terakhir Kita Telah Membaca Lukoto Walaupun Belum Semuanya Secara Sempurna Tapi Setidaknya Kita Mengenali Jenis-jenis Lukoto Jenis-jenis Barang Temuan Jadi Ada Barang Temuan Yang Boleh Langsung Dimakan Ada Barang Temuan Yang Apa Namanya Diumumkan Dulu Baru Dimiliki Ada Barang Temuan Yang Boleh Langsung Dijual Boleh Langsung Dijual Boleh Langsung Disembelai Juga Ada Barang Temuan Yang Harganya Boleh Dimiliki Atau Hasil Penjualnya Boleh Dimiliki Setelah Diumumkan Ada Juga Yang Nanti Diganti Barangnya Seperti Itu Nah Ini Macam-macam Barang Temuan Maka Tidak Semua Barang Temuan Sama Nah Ini Sudah Kita Memahami Tentang Barang Temuan Itu Adalah Di Tempat Umum Kalau Di Tempat Seseorang Atau Di Kebun Milik Seseorang Atau Di Rumah Milik Seseorang Maka Tentang Barang Tentang Bermin Pemilik Rumah Kemudian Berhak Seperti Itu Jadi Nanti Kasih Tahu Aja Pemilik Kebun Atau Pemilik Rumah Itu Di Depan Rumah Saya Nemu Ini Misalkan Di Depan Rumah Bapak Saya Nemu Emas Misalkan Berapa Satu kilo Misalkan Ya Itu Karena Dimiliknya Dia Dikasihkan Pemilik Rumah Kemudian Tersebut Kemudian Kalau Ternyata Yang Pemilik Rumah Nggak Ngerasa Memiliki Oh Ini Bukan Emas Saya Satu kilo Dia Nggak Mau Bukan Punya Saya Nanti Saya Pertahun Jum Saya Nggak Mau Akhirnya Dikasihkan Ke siapa Ya Caranya Adalah Dikasihkan Kepada Orang Pemilik Rumah Atau Kebun Sebelumnya Sebelumnya Bisa Jadi Milik Dia Iya Kan Kemudian Kalau Ditanya Tidak Bisa Jadi Seperti Itu Kemudian Kalau Ternyata Enggak Juga Yang Punya Juga Enggak Yang Punya Rumah Enggak Yang Sepertinya Enggak Terus Gimana Ini Ya Berarti Nanti Diumumkan Diumumkan Itu Nanti Masuk Dalam Lokota Juga Tetapi Bukan Dimiliki Oleh Yang Punya Tanah Karena Yang Punya Tanah Itu Dia Merasa Bukan Punya Saya 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 Enggak Pernah Punya Emas Satu Kilo Orang Tua Saya Enggak Jadi Emas Satu Kilo Dan Kalau Dilihat Bungkusnya Modern Plastik Modern Enggak Mungkin Punya Kakek Saya Enggak Mungkin Bungkusnya Modern Misalkan Sekarang Ada Apalagi Di bungkusnya Itu Ada Setruk Pembelian Ada Tanggal Pembelian Berarti Itu Milik Orang Sekarang Bukan Milik Kakek Saya Sudah Itu Temuan Yang Perlu Diumumkan Nah Inilah Barang Temuan Kita Tidak Boleh Sembarangan Memilikinya Tidak Boleh Sembarangan Menguasainya Harus Melalui Aturan Aturan Yang Sesuai Agar Kita Tidak Mengambil Hak Orang Lain Dan Itu Pun Kalau Sudah Kita Miliki Sesuai Dengan Prosedur Kalau Yang Punya Datang Tetap Dikembalikan Walaupun Mengganti Harganya Atau Mengganti Mengganti Nilainya Kurang Lebih Dalam Mengamalkannya Hingga Meninggal Dalam Keadaan Khosnul Khatimah Itu Menikah Ucapkan Kalimat Agung La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilaha Muhammad Rasulullah Salam Al-Fatiha 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 Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Mohon maaf Dan mohon du'a Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahamnya Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Kami ucapkan terima kasih juga Untuk radioku Yang sudah merilai acara Ekonomi Syariah Di kesempatan pagi hari ini Ada radioku 104,8 FM Kuningan Radioku 92,4 FM Majalengkah Radioku 104,7 FM Batam Radioku 10,8,9 AM Bogor Radioku 88,8 FM Kubaria Pontianak Radioku 89,6 FM Purbalingga Radioku 87,6 FM Baru Kaltim Radioku 106,3 KC Gemar Tapura Dan Radioku 93,6 Aceh Besar Terima kasih juga Untuk sahabatku Atas kebersamanya Baik anda yang Mendengarkan melalui Audio verifikansi Audio streaming Atau live streaming Di Facebook Radioku Cirebon Kami mohon maaf Sahabatku Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Atas pertanyaan Yang belum terjawab Dan Insya Allah Kita akan bersuah kembali Di ekonomi syariah Kamis yang akan datang Kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Kahfartul Madlis Subhanallahumma Bihamdika Ashadu Allah Ila Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh